segera dimulai oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom, nama budaya dan selamat sejahtera bagi kita semua selamat pagi saya ucapkan kepada yang mohon maaf, selamat siang saya ucapkan kepada yang terhormat Kak Nizal Maula selaku koordinator pemuda pelajar merdeka atau PBM dan yang saya hormati pula Kak Gloria Pindah selaku pemateri kita siang kali ini yang merupakan wakil ketua dari Wira Usaha Merdeka nah, tidak lupa juga saya ucapkan selamat siang juga dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Wira Usaha Merdeka 2022 pada siang hari ini semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat meskipun cuaca di sini juga agak terik semoga juga di sana cuacanya masih mendukung ya buat mengikuti webinar gitu nah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunianyalah kita semua dapat berkumpul pada acara webinar Wira Usaha Merdeka pada siang hari ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu saya Anita Fridaus yang akan memandu sepanjang sesi acara pada siang hari ini sebelum itu izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu untuk acara pertama yaitu pembukaan acara kedua sambutan dan acara ketiga penyampaian materi dan acara keempat tanya jawab dan terakhir yakni penutup sebelum memasuki acara selanjutnya alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar acara dapat berjalan dengan lancar pada seluruh hadiri dipersilahkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai baik selanjutnya yaitu penyampaian sambutan yang akan diberikan oleh koordinator pemuda pelajar merdeka untuk itu kepada Kak Rizal Maula saya persilahkan baik terima kasih Anita yang telah menjadi moderator dan juga terima kasih juga Kak Gloria Pingak ya tadi Anita bingung mau manggil Mbak Bu Kak gitu ya manggil aja Kak Laki oke dan juga dari tim komunikasi MBKM dan teman-teman sekalian kemudian sepertinya disini mayoritas ini dari mahasiswa penggerak Kak Anita ya nah semangatnya masih apa ya masih membaras seperti itu kemarin banyak yang nanya mas terkait ira usaha merdeka seperti apa oleh sebab itu kita kasih tahu seperti itu ya minimal nanti kalian bisa nginformasikan dan kalau nanti kalian ingin buat sosialisasi ataupun membuat follow up mengajar teman-teman kalian itu daftar itu bisa baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh puji syukur kandirat Tuhan Yang Maha Esa kita masih memberikan kesehatan dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada sehari ini semoga nanti kalian bisa menimba ilmu yang banyak ya karena seperti yang saya sampaikan kemarin bahwasannya untuk kita di era ber-21 ini cukup dua hal saja kalau kalian pinter lanjut study ataupun akademi kalian bagus jadi peneliti, pendidik atau pencetikiawan dan lain sebagainya seperti itu ya peneliti kalau kalian misalnya tidak pintar biasa-biasa saja silahkan kalian berwirausaha kalau kalian pintar juga mau berwirausaha juga sangat silahkan nah pilihannya cukup dua nah yang poin kedua ini kenapa kita harus berwirausaha seperti itu ya karena siklus peradaban dunia itu akan dipengaruhi oleh orang-orang yang punya uang gitu ya maksudnya orang punya uang disini saya maksudkan apa bukan ini ya bukan pragmatis lah ya ataupun mataduitan gitu ya tapi kita ya realistis saja ya gitu misalnya Anita Kak Gloria disini ya kalau ingin tampil cantik kan butuh ini ya Kak apa skincare beda ya salah satu untuk menjadi orang yang punya uang banyak orang kaya ya berwirausaha bisnis kayak gitu kalau gaji PNS berapa sih gaji karyawan berapa sih kayak gitu nah salah satunya disini komedi gutristek melalui tim kampus merdeka menyelenggarakan program berusaha merdeka kayak gitu ini juga salah satu amin segar ya buat dunia aktivis mahasiswa jadi tidak hanya keluar-luar untuk berbicara ya mengenai advokasi UKT ataupun mengenai hal-hal yang berbau apa ya kritis tapi paling juga paling tidak juga ada transformatifnya makanya solusinya kalau kalian misalnya kesusahan di bidang pembayaran ekonomi dan sebagainya ya ayo berusaha bersama jadi itu saja mungkin perolongan yang bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Kak Gloria Pinga dan juga tim komunikasi MBKM dan seluruh jajaran maupun teman-teman sekalian simak betul-betul ya mumpung Kak Gloria Pinga yang tampil seperti itu semoga kalian bisa mengikuti sampai akhir kalau mungkin yang laki-laki yang ngisi mungkin bosan gitu ya tapi kalau perempuan yang ngisi ya mungkin beda seperti itu itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan terima kasih saya kembalikan ke moderator oke terima kasih atas sambutannya kepada Kak Rizal selaku koordinator dari PMM oke baik untuk selanjutnya yakni sesi yang paling inti dan yang paling kita tunggu-tunggu di acara webinar kali ini yakni sesi penyampaian materi yang tentunya akan diberikan langsung oleh Kak Gloria nah baik untuk webinar kali ini tentunya akan mengulas lebih dalam mengenai program MBKM Merausaha sendiri Merdeka sendiri gitu Merausaha Merdeka merupakan program yang dinasiasi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Teknologi Republik Indonesia dan ini tuh bisa kabarnya itu bisa diikutin oleh seluruh mahasiswa baik itu dari vokasi terus itu S1 dan S2 dan S3 itu informasi yang saya dapatkan gitu kan nah untuk lebih luasnya lagi mungkin kita akan mendengarkan mendengarkan langsung kepada Kak Gloria gitu ya untuk itu tanpa menunggu waktu yang lama lagi marilah kita mendengarkan pematelan materi kali ini Kak Gloria sudah siap Kak untuk itu Kak Gloria saya persilahkan terima kasih Mbak Anita selamat siang teman-teman semuanya salam kenal terima kasih untuk kesempatan hari ini salam kenal juga untuk Mas Rizal Maula sebagai koordinator di Pemuda Pelajar Merdeka ini luar biasa banget seneng banget hari ini sudah difasilitasi juga oleh tim komunikasi MBKM bisa hadir dan bertemu dengan teman-teman semua yang luar biasa hari ini ternyata ada 70 partisipan ya semoga bertambah lagi dan harapannya hari ini bisa mendapatkan insight terkait dengan Wira Usaha Merdeka nah sebelumnya teman-teman semuanya perkenalkan saya Gloria Maria Foster Pingak tapi bebas teman-teman bisa manggil saya kalau tadi Mas Rizal bilang Mbak Kak atau Bu tapi kayaknya kalau Bu aduh berat banget ya jadi boleh boleh panggil Mbak Kak bebas panggil biasanya kesapaan saya Gloria dan saat ini saya dipercaya oleh tim Kemdik Butristek untuk menjadi bagian dari Wira Usaha Merdeka spesifiknya sebagai Wakil Ketua Program nah sebenarnya kalau mau dilihat latar belakang saya sebelumnya saya sendiri masih belajar untuk berwira usaha nih teman-teman karena profil saya selama setelah lulus dari kuliah dari bangku kuliah saya langsung terjun di dunia FMCG sebenarnya jadi kalau mau dibilang Wira Usaha sebenarnya kan Wira Usaha itu definisinya cukup luas ya teman-teman bisa jadi seorang entrepreneur langsung sejati yang benar-benar membangun usaha dari awal dari nol atau memiliki jiwa entrepreneur yang akhirnya diterapkan di perusahaan dan keduanya sama-sama butuh skill entrepreneur gitu jadi seperti yang tadi sudah Mas Rizal sampaikan bahwa siklus peradaban dunia ke depan adalah ya memang mereka yang mempunyai ini ya lebih banyak income gitu artinya ketika teman-teman punya banyak income artinya kemungkinan besar untuk berdampak dan membantu orang lebih banyak berpengaruh untuk sekeliling kan pasti lebih besar gitu nah melalui wira usaha merdeka ini juga harapannya kita bisa menjadi salah satu batu loncatan buat teman-teman salah satu jalan untuk semakin meningkatkan skill di bidang wira usaha entah itu teman-teman nanti seperti saya yang dulu berprofesi pada salah satu perusahaan atau ternyata punya eager lebih besar untuk membuka usaha sendiri jadi artinya kita tidak perlu bergantung terhadap lapangan pekerjaan justru kita-kita di sini teman-teman di sini yang luar biasa bisa punya kemampuan untuk membuka lapangan usaha nah itu yang sebenarnya diharapkan kita semua ya jadi harapannya kalau bisa nih Mbak Anita udah punya usaha sendiri Mas Riesel punya Mas Haripudin punya itu kan artinya makin luas lagi nih teman-teman atau orang-orang yang akan kita bantu ke depannya untuk bisa berkarya nah jadi izinkan saya untuk hari ini berbagi sedikit tentang program Wira Usaha Merdeka nah Mbak Anita apakah sudah terlihat slide saya sudah terlihat ya oke baik teman-teman semua ayo bergabung di program Wira Usaha Merdeka nah alasannya kenapa sih program ini sangat penting jadi saya sedikit memberikan gambaran ya teman-teman pasti semuanya juga sudah pernah mendengar ini kisah-kisah sukses para mahasiswa yang benar-benar merintis usahanya dari bangku kuliah mungkin ada yang mulai dari jualan roti gitu kan jualan donat kalau saya dulu kebetulan lulusan IPB jadi sempat juga tuh waktu dulu jualan donat batang nah mungkin anak-anak yang daerah Bogor tahu ya batang itu babakan tengah jadi memang program usaha atau biasanya usaha-usaha yang dilakukan adalah terkait dengan makanan atau mungkin terkait dengan bisnis kecil-kecilan jadi gak yang sesuatu yang besar gitu kan kita mulainya jadi jualan donat pernah terus jualan ini bunga wisuda jadi pas wisudaan itu waktu dulu sebelum covid nih teman-teman nanti kalau misalnya covid udah jadi endemi ini nanti coba deh atau mungkin dari sekarang udah bisa nyoba jualan bunga wisuda itu efektif banget jadi itu laris banget meskipun hanya sekali lumayan capek tapi lumayan tuh hasilnya jadi waktu itu juga saya pernah beberapa kali mencoba tetapi mungkin kisahnya tidak bisa sesukses dari Mbak Tina dan juga Mbak Intan nah siapakah kakak beradik ini mereka ini sedang membangun usaha namanya vanilla hijab jadi mungkin teman-teman disini yang berhijab pasti tidak asing ya dengan brand namanya vanilla hijab mereka ini menjalankan usahanya berawal dari tugas akhir nah salah satu dosen pembimbingnya adalah tim dari Wira Usaha Merdeka juga nih jadi kebetulan Mbak Intan dan Mbak Atina ini merupakan anak didik dari Pak Aris yang kebetulan juga tim Wira Usaha Merdeka di bagian keuangan jadi bayangkan nih teman-teman dari tugas akhir mereka merintis mulai dari zamannya belum ada WA waktu itu pakai BBM Blackberry dan juga SMS mereka itu coba memasarkan produknya melalui hal-hal yang ada di sekitaran mereka nah dari sini kita belajar ini bahwa mereka itu bisa menjual produknya mulai dari bangku kuliah dan sampai sekarang ke produknya itu bisa disebarkan di Indonesia bahkan kemanca negara dan Kemendik Butristek ini teman-teman siap untuk mendukung contoh-contoh yang akan seperti Mbak Intan dan Mbak Atina ini yaitu mendukung mahasiswa Indonesia untuk berani belajar mengembangkan bisnis mulai dari bangku kuliah nah kalau kita lihat sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhan dasar untuk seorang wirah usaha membangun bisnis kadang-kadang itu ada yang ngeluh saya udah punya semangat nih kak gitu kan semangatnya udah ada tapi saya bingung gitu ini pelajarannya yang biasa saya dapat itu saya aplikasikannya gimana ya saya tuh butuh orang gitu yang punya pengalaman yang bisa berbagi dengan saya kira-kira jalannya itu jalan lini bisnisnya kemana atau nasehat-nasehat yang perlu saya dapatkan nih dari orang-orang yang berpengalaman jadi kadang tuh ngeluhnya saya gak punya mentor gitu kan nah di sini di program ini kita akan memberikan mentor-mentor atau orang-orang yang punya pengalaman dan yang bisa membantu untuk memberikan bimbingan kepada teman-teman semua gitu dan yang kedua nah kalau kedua ini kadang-kadang ya kadang-kadang tidak disadari oleh teman-teman yaitu mindset jadi dimana kemauan yang besar dalam memulai bisnis nah seperti saya tadi mungkin saya tidak punya mindset dan juga semangat yang begitu besar jadi usahanya hanya berhenti sampai di yaudah usaha kecil-kecilan saja ketika saya menghadapi kegagalan jualan yang gak laku yaudah saya berhenti saya gak mulai mencoba merevisi produk atau berefleksi terhadap bagian-bagian mana yang perlu dikembangkan itu saya berhenti sampai situ nah tetapi dalam program ini kita mau mengajak nih teman-teman semuanya untuk bisa sama-sama memperkuat mindset wira usaha karena yang paling penting adalah pembelajaran dari setiap kegagalan yang ada jadi teman-teman punya kematangan dalam membangun usaha dan bahkan membangun sebuah tim yang ketiga kadang itu kita bingung nih networknya itu siapa ya siapa yang mau modalin kita siapa yang nanti bakal bantuin kita kita itu susah banget sama modal akses terhadap gak usah modal akses terhadap pinjaman modal nanti kita balikin ketika kita jalanin usaha itu susah banget nah teman-teman pada kesempatan ini pada program ini teman-teman akan dibagikan kesempatan untuk bisa berjejaring dengan dosen yang memang sudah sangat ahli di bidang wira usaha kemudian ada juga kegiatan demo day dimana itu mempertemukan antara mitra-mitra industri atau bahkan investor yang mau nanti mendukung program-program atau prototipe yang teman-teman hasilkan dan tentunya teman-teman nanti akan mendapat lebih banyak jejaring mahasiswa yang punya concern yang punya visi yang sama untuk berwira usaha nah yang punya concern dan semangat wira usaha ini kan susah banget dicari ya siapa tahu melalui program ini ketika teman-teman bergabung nantinya bisa bertemu dengan ya teman-teman atau partner-partner bisnis di masa depan gitu dan tentunya ketika kita udah punya mentor mindset kita sudah terbangun network kita sudah terbangun kita juga butuh namanya entrepreneur basic skill dimana pengetahuan-pengetahuan dasar terkait akutansi pengelolaan finansial kemudian ada juga marketing apalagi sekarang udah banyak ya digital-digital marketing tapi biasanya praktikal aja nonton youtube nonton instagram tiktok scrolling tips bagaimana memulai usaha nah kali ini teman-teman bukan hanya saja mendapatkan ilmu yang setengah-setengah tetapi langsung mendapatkan pengetahuan dasar yang disampaikan oleh dosen-dosen yang benar-benar kompeten di bidangnya gitu yang benar-benar nanti akan tervalidasi bisnis yang akan teman-teman jalankan gitu jadi ada 4 hal ini yang kita akan tawarkan nah dari Kemendik Butristek ini teman-teman telah memilih 17 perguruan tinggi dengan program wira usaha terbaiknya jadi benar tadi seperti kata mas Rizal dimana program ini akan terbuka untuk mahasiswa akademik dan vokasi dimana memang kita menjatah ada beberapa mahasiswa ya jadi ada 9.800 untuk mahasiswa akademik dan ada 3.100 untuk mahasiswa vokasi nah nanti teman-teman ketika bergabung dengan program ini bisa mendapatkan pembelajaran kurikulum yang berkualitas membangun koneksi dan tentunya pengalaman praktis dalam wira usaha serta tadi ya bisa meningkatkan kompetensi dan daya kerja teman-teman nanti setelah lulus perguruan tingginya ada dimana aja sih tenang nih teman-teman kadang kan suka bingung ya kok kayaknya perguruan tinggi daerah Jawa aja ya tapi sekarang kita buka ada 17 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Sumatra sampai dengan Papua ada gitu jadi Sumatra itu ada Universitas Riau untuk yang Politeknik ada Politeknik Negeri Batam kemudian di daerah Kalimantan ini ada Universitas Lambung Mangkurat jadi buat teman-teman yang dibalik papan siapa tahu ingin belajar juga langsung ke ULM atau Universitas Lambung Mangkurat bisa datang atau nanti ada program hybridnya sehingga nanti teman-teman bisa scrolling nih di Kalimantan ada programnya kayak gimana bisa mendaftar di ULM lalu di Papua ada di Jayapura yaitu Universitas Chandrawasi kemudian Sulawesi ada Universitas Muhammadiyah Makassar untuk NTT ada Politeknik Negeri Kupang dan di Bali ada Udayana lalu daerah Banten ada Universitas Prasmul gitu yang teman-teman tahu ya ada merek-merek terkenal seperti BLP kemudian kemarin kita juga sempat Instagram Live sama salah satu UKM Parfum yang cukup terkenal nih teman-teman bisa coba lihat juga profilnya di Prastia Mulia itu banyak sekali juga entrepreneur-entrepreneur yang sudah dihasilkan diciptakan oleh Prasmul jadi teman-teman juga bisa cek bagaimana program yang membuat nih mahasiswa-mahasiswa Prasmul ternyata outputnya setelah lulus bisa menjadi seorang entrepreneur dan tentunya ada BINUS teman-teman juga tahu BINUS juga merupakan perguruan tinggi yang baik jadi teman-teman bisa belajar banyak lalu ada UI ITB IPB di Jawa Tengah buat teman-teman Jawa Tengah dan Jogja bisa belajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta jadi ini programnya juga sangat-sangat baik jadi teman-teman jangan ragu untuk daftar di Universitas Muhammadiyah Surakarta lalu Jawa Timur nah Jawa Timur ini cukup spesial ya ada 4 perguruan tinggi jadi ada Universitas Brawijaya Politeknik Negeri Jember ada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan juga Ciputra jadi teman-teman silakan memilih semuanya ada 17 semuanya bagus-bagus tergantung sekarang teman-teman domisi linknya di mana dan juga tergantung teman-teman mau meningkatkan skill yang mana gitu jadi silakan dicoba dibuka di website kami dibuka satu-satu apa saja syaratnya karena setiap perguruan tinggi ini punya beberapa syarat yang unik jadi bisa sambil dibaca satu-satu oke selanjutnya gimana nih kak kapan nih mulai pendaftarannya gitu kan kalau udah gak sabar lagi untuk mendaftar teman-teman bisa mulai dicicil dari sekarang karena waktu pendaftaran kita udah mulai mepet nih teman-teman maksimal di 17 Agustus karena sebenarnya kita udah mulai launching di 15 Juli jadi sampai sekarang kita masih buka dan masih memberikan kesempatan untuk teman-teman semua yang hadir di sini untuk join untuk ikutan sampai dengan tanggal 17 Agustus dan programnya sendiri akan mulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan November jadi di Desember kita udah selesai teman-teman udah bisa fokus untuk UAS atau tugas akhir atau apapun itu dan udah bisa liburan lah ibaratnya jadi program kita ini program yang padat singkat tetapi hasilnya jangan diragukan lagi karena ada 17 perguruan tinggi yang memang sudah membuat desain terbaiknya untuk teman-teman nah langkah-langkahnya jadi teman-teman bisa mencoba untuk masuk ke website kami yaitu wirausahamerdeka.id disana kita akan ada dua tahapan besar proses yang pertama teman-teman harus mendaftarkan akun untuk bisa masuk ke dalam website tersebut dan yang kedua teman-teman perlu mendaftar program jadi kalau sudah daftar akun harus juga mendaftar program gitu ya karena ketika teman-teman hanya mendaftar akun data diri teman-teman belum masuk ke dalam program perguruan tinggi nah sama seperti MSIB ya biasanya disini mungkin sudah ada yang menjadi alumni MSIB jadi teman-teman mendaftarkan diri untuk akunnya tetapi teman-teman juga perlu mendaftarkan diri ke dalam programnya nah di dalam website tersebut kalau sudah mendapatkan akun nanti teman-teman akan melihat nih ada 17 program perguruan tinggi yang menarik-menarik yang bisa langsung dipilih dan kemudian kalau sudah dipilih nanti di dalamnya bisa dibaca detail deskripsi program kriteria peserta dan konversi mata kuliahnya kayak gimana sih gitu kan kalau masih bingung tenang nanti akan ada nomor telepon yang kami sertakan pada bagian tanya jawab jadi teman-teman bisa langsung berkonsultasi dengan pihak penyelenggara gitu jadi biasanya kan masih bingung ya oh saya jurusannya akutansi nih kira-kira bisa gak ya dikonversi sebanyak maksimal 20 SKS gitu apa saja poin-poin yang bisa saya konversikan nah itu juga bisa sambil dikonsultasikan ya jadi tenang aja kita ada helpdesk yang akan membantu teman-teman untuk berdiskusi terkait konversi terkait deskripsi program dan juga kriterianya nah jangan lupa teman-teman nanti ada beberapa berkas-berkas yang butuh di input jadi teman-teman butuh meng-input data berupa NIK IPK dan juga nanti domisili lalu butuh meng-upload beberapa berkas nah ada satu berkas yang banyak sekali ini ya tanda tanya gitu kayaknya teman-teman bingung nih kak kayaknya kalau minta rekomendasi dari ketua prodi ketua pimpinan perguruan tinggi susah banget nih kak gitu kan nah teman-teman jangan khawatir kalau misalnya memang baru mendapatkan tanda tangan dari kepala prodi atau kaprodi dari perguruan tinggi masing-masing gak apa-apa di-upload saja karena nanti kita bisa langsung memproses tetapi ingat bahwa kelengkapan lainnya juga tetap perlu di-upload ya jadi nanti sambil berproses menunggu tanda tangan surat rekomendasinya tetap bisa disusulkan gitu tetapi butuh tetap di-upload ya teman-teman karena kalau tidak di-upload tidak akan diproses nah ini untuk alur pendaftarannya yang tadi ada dua kan ya teman-teman perlu mendaftar akun dan juga mendaftar program lalu ketika nanti mendaftarkan program teman-teman itu punya 2x24 jam untuk menunggu proses review di ACC oleh perguruan tinggi nah setelah di ACC jadi perguruan tinggi punya waktu 4x24 jam untuk memproses dan menilai apakah teman-teman layak untuk menjadi pesertanya setelah itu teman-teman bisa mendapatkan konfirmasi ditolak atau diterima nah kalau misalnya lebih dari waktu-waktu tersebut gimana teman-teman punya hak untuk memilih atau melanjutkan proses review di perguruan tinggi tersebut jadi kita juga memberikan hak kepada teman-teman untuk tidak di-PHP ini ya karena rasanya di-PHP ini kan tidak enak ya jadi ini kita memberikan kesempatan teman-teman bisa nanti memilih apakah memang ingin melanjutkan atau ternyata ingin memilih program yang lain gitu nah mahasiswa yang ternyata belum beruntung untuk menjadi bagian dari peserta juga masih mendapat kesempatan untuk mendaftar ke program-program yang lainnya jadi jangan khawatir nih kayaknya oh kalau aku ditolak sudah tidak diterima di program ini enggak tenang masih ada 16 perguruan tinggi lainnya yang pastinya punya kriteria dan punya kesempatan teman-teman punya kesempatan untuk diterima gitu dan yang terakhir kalau memang sudah diterima jangan lupa konfirmasi jadi kita nanti butuh konfirmasi final lalu teman-teman akan mendapatkan kartu hasil seleksi nah kartu hasil seleksi ini yang nantinya bisa digunakan untuk menyampaikan informasi ini kepada Kaprodi kepada dosen pembimbing akademik bahwa teman-teman sudah diterima dalam program Wira Usaha Merdeka nah kalau misalnya bingung nih masih banyak lagi yang mau ditanyakan misalnya nanyanya ke Mbak Anita jangan nanti Mbak Anita bingung jawabnya gimana gitu kan teman-teman bisa langsung mencoba masuk ke dalam website kami yaitu wirausahamerdeka.id disana banyak sekali informasi-informasi dan juga ada proses pendaftarannya lengkap disana alurnya bagaimana atau kalau masih bingung lagi mau curhat nih curhatnya tapi tentang program ya jangan curhat beban hidup nanti nanti nih WA supportnya nanti kena mental nih bahaya gitu gak kuat gitu menghadapi beban-beban teman-teman nah kalau misalnya memang ingin bertanya terkait dengan program bisa langsung chat di whatsapp support kami ada di 081-391-055-886 atau teman-teman ingin konsultasi langsung ke perguruan tinggi pelaksana misalnya nih saya pengen banget belajar di Ciputra tapi bingung ini programnya kira-kira fit atau enggak dengan saya teman-teman bisa buka di bagian tanya jawab pada website wirausahamerdeka disana ada kontaknya Universitas Ciputra atau misalnya ternyata pengen belajarnya yang lebih menantang kayaknya pengen di Uncan saya pengen ke Jayapura soalnya belum pernah ke sana langsung aja chat dari narah hubung yang ada di perguruan tinggi tersebut nah untuk informasi-informasi terkini gimana cara mendaftar informasi-informasi yang terupdate teman-teman bisa cek di Instagram kami di Wira Usaha Merdeka gitu aja jadi teman-teman semuanya enggak perlu nunggu lama-lama lagi yang saat ini masih belum tergabung di program MSIB lainnya coba siapa tahu teman-teman bisa membangun usaha nih atau belajar mulai dari sekarang dan bergabung di Wira Usaha Merdeka gitu aja terima kasih banyak Mbak Anita saya kembalikan lagi terima kasih Kak Gloria yang telah menyamparkan memaparkan materinya sangat apa ya sangat mendalon sekali dan tentunya langsung diberikan oleh ahlinya juga kan gitu nah emang sebagai mahasiswa kita juga butuh cuankan gitu kita nge-print apakalah itu juga butuh uang gitu tidak salah gitu kalau kita udah mulai bisnis dari usia dini gitu ya oke terima kasih Kak atas memaparannya untuk itu saya buka untuk sesi tanya-jawabnya kepada teman-teman yang hendak bertanya boleh mengaktifkan fitur eyeshand-nya terlebih dahulu dan jika memang ada kendala sinyal mungkin bisa teman-teman langsung menanyakan melalui runcat yang ada di Zoom oh ada dua sudah ada dua oke untuk yang pertama untuk Esther Jessica saya persilahkan baik baik terima kasih terima kasih kakak nama saya Esther Jessica Maniwuruk disini saya ingin bertanya terkait dengan pelaksanaan program Wira Usaha Merdeka nah misalnya kita lokasinya di Sumatera Utara di Kota Medan kemudian kita melakukan pelaksanaan program di PT pelaksana yang tidak ada universitas yang di Medan apakah boleh mendaftar ke PT pelaksanaan program yang sudah yang sudah terhubung misalnya tadi di Politeknik Batam atau UNBRI itu kan yang bagian sumut itu aja sih untuk pertanyaannya terima kasih oke terima kasih atas antusiasnya untuk bertanya untuk kalian apakah mau ditampung atau langsung dijawab boleh ditampung dulu Mbak Anita mungkin ada pertanyaan yang kedua ada Rakib yang sudah melambaikan tangannya bentar untuk Rakib maaf disini ada salah oke udah takib apakah bisa oke mungkin ada gangguan disini sudah dicat sudah ada beberapa pertanyaan mungkin saya buka yang dicat aja iya kak yang dicat wah udah nanti disini ada yang dari Rakib oke umi TRKI dia bertanya izin bertanya untuk program tersebut jika memilih salah satu universitas apakah kita ke universitas tersebut atau melalui online itu pertanyaan dari umi terus tinggal satu pertanyaan lagi saya tampung tiga ya kak untuk pertanyaan selanjutnya dari Wahyu Hidayat Assalamualaikum maaf mau bertanya karena telat masuk untuk bergabung di khususkan untuk mahasiswa semester berapa itu untuk persyaratan masuknya ikut gabungnya sudah jelas kak pertanyaan sudah Mbak Anita ini saya jawab dulu ya terima kasih banyak nih teman-teman antusiasi senang banget ada banyak kak iya ternyata ini ya pada tertarik dan kedepannya kayaknya makin banyak entrepreneur-entrepreneur luar biasa semangatnya saya jawab satu-satu ya terima kasih nih kak Esther dari Medan ya ternyata ini bisa banget jadi kalau misalnya kak Esther ternyata mau gitu ikutan di UNRI atau Pol Batam itu bisa kok jadi kak Esther tinggal buka aja websitenya kemudian di sana ada pilihan untuk melihat detail program mana ini yang paling cocok untuk kak Esther kembangkan di UNRI itu kalau nggak salah saya lihat mereka pengembangan terhadap UMKM-nya besar banget terus mereka ada join visit ke UKM juga dan mereka punya partner mitra bisnis yang luar biasa nih kalau teman-teman pernah dengar Pertamina Hulu aduh saya lupa namanya Pertamina Hulu apa ya gitu ya nah itu mereka kayaknya udah bekerja sama dengan itu nah begitu juga dengan Pol Batam nah ini nggak kalah serunya lagi Pol Batam tuh punya kolaborasi dengan industri yang udah banyak banget karena teman-teman tau ya kalau Politeknik tuh kan langsung terjun ke lapangan jadi real praktiknya tuh bakalan kerasa banget kalau join di Politeknik Negeri Batam jadi tergantung nih Kak Esther memilih yang mana nah jadi bebas untuk Kak Esther memilih yang mana meskipun posisinya tidak di lokasi tersebut ya tidak sedang di Kepulauan Riau tidak sedang di Riau atau tidak sedang di Batam jadi bebas gitu semoga menjawab ya Kak Esther atau ada pertanyaan lanjutan untuk Kak Esther sudah Kak kayaknya langsung ke website nih oke bisa belajutkan Kak untuk menjawab pertanyaan selanjutnya di selanjutnya oke tadi dari Mbak Rohma Septiana apabila mengikuti program MBKM ya Kak saya lanjut dari pelaksanaannya itu melalui online online atau offline oke dari Mbak Umi nah Mbak Umi dari program Wira Usaha Merdeka dari 17 perguruan tinggi ini kita jalankan hybrid jadi nggak bisa hanya online aja karena jadi Wira Usaha kalau misalnya nggak terjun langsung ke lapangan nggak melihat gitu ya ke lapangan itu maksudnya apa sih presentasi gitu presentasi ke klien itu kan termasuk lapangan ya jadi yang harus keliling lapangan itu bukan jadi maksud saya praktik jadi kalau misalnya nggak langsung praktik itu rasanya nggak afdol nah sehingga program ini didesain untuk hybrid bukan hanya online tapi juga offline jadi teman-teman yang di perguruan tinggi nanti ketika datang ke program-program di perguruan tinggi tersebut itu ada beberapa detail nih kegiatan nah dibaca satu-satu mana yang paling cocok dengan saya nah disitu ada itu komposisinya online-nya berapa persen offline-nya berapa persen nanti silakan dilihat di kupas satu-satu mana yang cocok gitu jadi secara garis besar programnya harus ada online dan harus ada offline-nya karena nggak afdol kalau wirausahawan tidak ada praktiknya gitu kemudian dari Mas Wahyu ya Mbak iya dari Mas Wahyu oke itu syarat semester berapa aja menarik nih syarat semesternya buat teman-teman S1 D3 dan D4 minimal semester 5 kenapa demikian sama dengan program MBKM lainnya kalau nih misalnya mulai dari semester 1 sampai semester 4 itu teman-teman belum punya basic bukan belum punya sih belum mendapatkan basic mata kuliah dari jurusannya masing-masing nah padahal kan kita kuliah itu sesuai jurusannya dan ada mata kuliah wajib yang perlu diikuti sehingga kita menghormati peraturan yang sudah berjalan untuk itu kami merasa bahwa teman-teman akan jauh lebih siap bila memulainya di semester 5 itu untuk S1 D3 dan D4 untuk teman-teman yang D2 itu juga punya kesempatan dan kita buka minimal semester 3 jadi semester 1 dan 2 nya itu harus dipenuhi dengan mata kuliah wajib dulu jadi nanti di semester 3 udah bisa mulai untuk eksplor kegiatan MBKM di luar nah untuk teman-teman di sini yang ternyata sedang menempuh program S2 atau S3 kita tidak mencaratkan semester jadi bisa ikutan join program ini begitu Mbak Anita semoga menjawab oke semoga teman-teman yang bertanya sudah itu ya puas dengan jawabannya di sini ada yang raise hand lagi Kak namanya Elsa Johana untuk Elsa bisa mengaktifkan kamera baik Kak sebelumnya saya meminta maaf jika saya harus off-camp berhubung jaringan saya ada kendala saya ingin bertanya Kak sebelumnya saya pernah membaca ya Kak terkait Wira Usaha Merdeka ini dikatakan bahwa kita tidak boleh mengambil mata kuliah dari perguruan tinggi asal kita gitu Kak nah jika demikian apakah ini berarti menunda kelulusan kami gitu Kak sebagai yang mengikuti program ini mohon penjelasannya Kak terima kasih oke ditambung lagi Kak atau boleh saya jawab aja menarik pertanyaan sejuta umat gitu Kak Elsa terima kasih ya udah menanyakan ini pasti ini juga jadi keresahannya teman-teman di sini semua kalau misalnya nggak mengikuti mata kuliah kira-kira menunda nggak ya jadi teman-teman program MPKM itu semuanya didesain maksimal 20 SKS bisa dikonversi pertanyaannya ini kadang gini Kak tapi kalau di perguruan tinggi saya masih belum bisa nih sampai 20 SKS gitu ya nggak ada yang gitu nggak gitu jadi termasuk budayana oh udah jangan dimansion lah ini ya perguruan tingginya jadi ya memang perguruan tinggi beberapa atau bahkan program studi masih ada yang berproses ke sana jadi namanya transformasi kan kita nggak bisa yang tiba-tiba wah semuanya berubah gitu jadi kita sedang berproses ke sana nah teman-teman harapannya dalam program MBKM ini 20 SKS itu bisa terpenuhi dan terkonversi logikanya gini dalam satu semester kalau misalnya teman-teman mengambil lebih dari 24 SKS ya kan itu kan jadi beban sendiri ya berat di ujiannya berat di ngatur waktu dan lain-lain nah sedangkan kalau misalnya dilihat MBKM ini udah 20 SKS gitu kalau misalnya mau ngambil lagi takutnya ini ya takutnya nggak konsentrasi lebih ke situ sih karena bayangin teman-teman menjalankan praktik-praktik yang selama ini tidak dijalankan di perkuliahannya atau bahkan menjalankan mata kuliah-mata kuliah di luar dari jurusannya nah itu kan hal-hal yang memang akan lebih banyak waktu untuk belajar waktu untuk ditekuni nah kita mau teman-teman bisa jauh lebih konsentrasi untuk memaksimalkan kesempatan belajar di MBKM ini sehingga kita sudah menyediakan 20 SKS bisa dikonversi tujuan utamanya gitu sih sebenarnya Kak Elsa jadi kalau misalnya dibilang menghambat kelulusan sebenarnya desainnya tidak demikian gitu justru kalau misalnya menghambat kelulusan itu jadinya ngapain gitu kita ngadain kegiatan MBKM makanya kalau misalnya ada curhatan tapi perguruan tinggi saya belum ke sana ini atau program studi saya gak bisa konversi nah teman-teman ini ada namanya jalur komunikasi dari Duta Kampus Merdeka jadi Duta Kampus Merdeka ini adalah dosen-dosen yang akan ngobrol sama dosen-dosennya teman-teman gitu kebayang ya kalau kita mungkin mahasiswa ngobrol ke dosen itu kayaknya kok segan kalau ini dosen ngobrol sama dosen gitu untuk bisa menyampaikan bahwa teman-teman ini perlu untuk mengkonversi kegiatan yang sudah berjalan selama satu semester jadi tenang aja kalau dirasa kayaknya kurang kooperatif untuk bisa mengkonversi nah ini teman-teman bisa menyampaikan kepada kami gitu ya selama proses berjalan bagian-bagian mana yang menjadi kendala gitu tapi harapannya dari desain program 17 perguruan tinggi ini semuanya sudah bisa dikonversi sebanyak 20 SKS begitu Kak Elsa semoga menjawab ya jadi bukan menghambat kelulusan tapi memang kita sudah mendesain sebanyak 20 SKS begitu oke terima kasih atas jawabannya Kak dan semoga Kak Elsa juga sudah jelas ya disini Kak Rakip tadi juga chat izin bertanya Kak Rakip sudah bisa on me Kak Rakip oke Mbak boleh bertanya lagi silahkan Kak Esther boleh Kak Esther maaf ya tadi gak bisa di-unmit gini saya menjelaskan aja nih saya kan kuliah di semester 7 sekarang nah kebetulan untuk di semester 7 ini kan pasti ada untuk proposal penelitian dan skripsi segala macam sebenarnya saya tinggalnya di Kepri namun kuliah di Medan gitu terus kan kebetulan disini saya baca juga di informasinya pada PT pelaksanaan program misalnya saya memilih di Politeknik Negeri Batam disitu kan ada yang diharuskan berdomisili di wilayah Kepri karena seperti yang Mbak Bloria bilang kalau pelaksanaan program ini tidak hanya sistem online tetapi juga harus kita langsung ke universitas atau PT pelaksanaan program nah kebetulan karena saya semester 7 saya takutnya nanti ketika saya lulus atau diterima namun saya harus diwajibkan untuk misalnya melakukan penelitian atau apapun itu jadi terhambat karena kan saya harus di Medan dan sementara disini harus domisili yang wilayah Kepri dan satu lagi pertanyaannya mungkin karena saya basicnya juga bukan yang orang bisnis atau entrepreneur jadi apakah boleh untuk mendaftar di program ini terima kasih Mbak terima kasih Kak Esther Mbak Anita saya izin jawab langsung ya iya Kak silahkan Kak Esther ini mantap banget nih jadi kalau misalnya di Kepri udah bisa langsung nih nanti dapat paparan terkait yang tadi saya sebut Pertamina Hulu Rokan ternyata jadi itu emang udah kolaborasi sama UNRI nah kapan lagi kan dapat koneksi ke arah sana dan mereka udah punya ratusan UKM yang dibina jadi pengalaman entrepreneur yang kalau Kak Esther bilang belum punya itu akan semakin terasah gitu karena memang paparannya akan makin luas itu satu ya jadi gak masalah backgroundnya apapun Kak Esther bisa daftar aja coba aja untuk apply ke UNRI gitu misalnya ternyata tertariknya di UNRI ya nah untuk semester jadi karena Kak Esther sekarang posisinya di semester 7 kalau saya saran pribadi saya Kak Esther bisa diskusi sama Kak Prodi atau juga dosen pendamping akademiknya kira-kira berdasarkan schedule selama satu semester ini memungkinkan tidak untuk menjalankan skripsi dan juga mengambil program MBKM ini gitu karena yang pasti mengetahui bagaimana nanti proses penelitian proses untuk sidang itu kan dari Kak Esther dan juga dosen pendamping akademik kalau saya bilang gak boleh gitu kan waduh ini emang saya siapa gitu karena yang merancang bagaimana nanti rancangan penelitian terus jadwal-jadwal skripsi proses sidang dan lain-lainnya pasti kan Kak Esther dan juga dosen nah untuk penyesuaian jadwal ini Kak Esther nanti juga bisa diskusi dengan pihak UNRI jadi ketika nanti mendaftar sudah diterima di UNRI nanti Kak Esther akan punya dosen pendamping lapangan gitu nah dosen pendamping lapangan ini nanti tempat Kak Esther berdiskusi misalnya ternyata ada beberapa poin di mana Kak Esther tidak bisa hadir langsung apakah nanti bisa digantikan dengan tugas yang dikerjakan secara mandiri gitu itu juga mungkin kok Kak jadi tidak yang saklek kalau misalnya semester 7 udah gak bisa ikutan program harus datang ke lapangan gitu kayak saklek ada peraturannya kayak gitu itu gak semuanya masih bisa didiskusikan jadi Kak Esther pertama saran saya ngobrol dulu sama dosen pendamping akademik sama Kak Prodinya kalau misalnya memang di ACC jangan ragu untuk daftar ke UNRI nanti di UNRI pihak UNRI akan menyediakan dosen pendamping lapangan di mana akan membantu Kak Esther untuk mencapai target capaian pembelajaran sesuai dengan desain yang sudah mereka ini mereka sudah sampaikan dalam program Wira Usaha Merdeka begitu semoga menjawab ya Kak Esther oke semoga menjawab ya Kak Esther sudah jelas Kak Esther baik terima kasih banyak untuk Kak Gloria disini ada pertanyaan oke disini Kak Gloria di ada di chat chat itu yang ada pertanyaan sama itu bagaimana kalau kita itu apa lagi menjalankan lagi dalam apa namanya mengikuti dua program kayak dia awalnya itu mengikuti PMM atau kampus mengajar gitu tapi apakah masih bisa kita mengikuti Wira Usaha Merdeka atau bagaimana terus untuk masalah konversi itu juga apakah bisa untuk di KKN atau PPL gitu itu yang di pertanyaan di rumchat nah menarik nih ada yang bahkan semua program MBKM kayaknya mau diikuti semua ya Kak Anita saking antusiasnya pengen semua programnya Kak iya kalau saya misalnya balik jadi mahasiswa lagi kayaknya bakal saya ikutin semua ya jadi mohon maaf sekali teman-teman desain programnya saat ini baru di maksimal dua program saja dua program ini kalau di konversi secara menyeluruh berhasil semuanya di konversi kan total 40 SKS nah bayangin nih kalau misalnya ambil satu program lagi 60 SKS teman-teman judulnya nanti bukan ini bukan sarjana science gitu bukan sarjana apa ya sarjana hukum bukan sarjana sosial tapi sarjana MBKM kan jadi nggak lucu ya gitu jadi artinya memang desain programnya sejauh ini hanya dua kali program yang bisa diikuti nah jadi mohon maaf buat teman-teman yang sudah tiga kali itu belum bisa mengikuti programnya secara resmi tapi teman-teman bisa bergabung di komunitas Wira Usaha Merdeka jadi kami punya telegram dimana nanti akan ada kelas-kelas Wira Usaha yang kami bagikan secara gratis untuk teman-teman bisa ikuti gitu jadi nanti misalnya ada kuliah umum yang dibuka oleh perguruan tinggi kita akan share linknya di dalam komunitas Wira Usaha Merdeka pada telegram gitu jadi buat yang sudah mengikuti selama dua kali dan kayaknya pengen juga ikutan Wira Usaha Merdeka tetapi secara official belum bisa mohon maaf jadi teman-teman bisa join di telegram kami telegram Wira Usaha Merdeka di sana nanti kami akan bagikan informasi terkait dengan pengembangan Wira Usaha dan juga kelas-kelas menarik begitu Kak Anita oke mungkin itu jawaban dari Kak Gloria semoga puas juga dengan teman-teman yang emang antusias pengen ikut MBKM tapi emang program-program MBKM masih beseru dan ini ada lagi Kak Kak Anita udah pernah ikut yang mana aja nih kalau saya itu ikut apa namanya kampus pengajar tapi emang mau apply untuk Wira Usaha Merdeka soalnya waktu saya lihat masih bisa ikut kuliah juga jadinya saya pengen depan juga mantap ditunggu ya Kak Anita amin amin ini Kak Rakip izin bertanya Kak Rakip bisa unmute miknya Kak Rakip dari tadi raise hand gak capek ya jadi angkat dulu kasihan bisa diketik Kak kalau memang ada kendala Kak Kak Rakip oke bisa lewat chat aja Kak Rakip kalau memang tidak bisa oke disini ada lagi Kak yang pertanyaan dari Wahjul Hidayat di room chat mungkin bisa masih bisa kan Kak menjawab menjawab pertanyaan bisa-bisa masih ada waktu oke disini ada dari Wahjul Hidayat izin bertanya lagi Kak mahasiswa yang lolos program ini apakah mendapat dana biaya hidup emang di room chat banyak ya yang tanya dana biaya hidupnya itu bagaimana jika memang mereka memilih universitas yang jauh dari tempat tinggalnya sehingga mengharuskan kos kayak gitu menanyakan ini terima kasih dari siapa ini tadi Wahyu Mas Wahyu oke Mas Wahyu terima kasih pertanyaannya ini juga jadi keresahannya banyak teman-teman disini pasti sudah mewakili terima kasih ini sudah bertanya jadi yang pertama teman-teman untuk program Wira Usaha Merdeka karena memang konsepnya Wira Usaha ya jadi ini langsung mandatory dari Mas Menteri untuk program ini kita tidak ingin mencetak yang namanya pekerja gitu jadi kita benar-benar ingin mencetak yang namanya Wira Usaha artinya untuk ibaratnya ya Living Allowance seperti itu untuk program ini kami tidak ada jadi yang benar-benar bentuknya Fresh Money tidak ada tetapi nah ini ada tetapinya program ini sudah menyediakan beberapa benefit teman-teman bisa jeli saya enggak bisa mempromosikan semuanya ya nanti takutnya kayaknya saya berpihak nih pada salah satu perguruan tinggi teman-teman bisa mencermati ada beberapa perguruan tinggi yang memiliki asrama pertama jadi tempat tinggal transportasi itu mereka tanggung semuanya selama teman-teman menjalankan kegiatan offline nah jadi teman-teman tinggal menjalani saja hari-hari mungkin yang perlu disiapkan ya uang makan tetapi untuk tempat tinggal transportasi dan lainnya mereka sudah menyediakan bahkan mereka menyediakan beberapa kegiatan demo day yang itu dijalankan di mall terbesar di Indonesia ada yang pernah tahu MOI nah demo day-nya bayangin prototype project teman-teman bisa nanti ditampilkan di MOI jadi mereka sudah mempersiapkan hal tersebut jadi benefit-nya tidak selalu terkait dengan living allowance secara fresh money tapi beberapa fasilitas yang memang sudah disediakan mahasiswa untuk membantu teman-teman menjalankan aktivitas lebih mudah jadi ada living allowance tidak fresh money tapi berupa tempat tinggal jadi memang ada perguruan tinggi yang memiliki asrama teman-teman yang mungkin dari luar daerah tersebut bisa tinggal di sana jadi nanti sudah disediakan lalu ada transportasi juga yang mereka sediakan kemudian ada juga yang menyediakan tadi bentuk-bentuk demo day di tempat-tempat yang teman-teman tidak pernah kira jadi yang kayaknya sewanya itu tidak akan pernah dapat kalau misalnya kita bikin kegiatan BEM atau kegiatan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ke panitiaan itu teman-teman bisa bayangkan bagian itu lalu ada juga perguruan tinggi yang memberikan dana prototipe jadi memang ada dana prototipe jadi semuanya bentuk-bentuk dana ini sudah disediakan langsung untuk teman-teman tetapi tidak dalam bentuk fresh money lalu perguruan tinggi juga menyediakan mentor-mentor yang kalau teman-teman pikir-pikir kayaknya susah untuk didapatkan sekali pembicara itu misalnya ya lumayan lah harganya nah itu jadi saya mau clear di awal saya enggak yang nanti teman-teman bakal dapat living allowance dapat fresh money yang dikirimkan setiap bulan enggak saya clear di awal di program ini tidak ada tetapi bentuk-bentuk yang teman-teman bisa dapatkan secara langsung itu tadi ada perguruan tinggi yang menyediakan asrama kemudian ada prototipe yang akan diberikan langsung kepada teman-teman tapi dananya berupa dana untuk mengembangkan prototipe usaha lalu ada juga demode di beberapa tempat yang oke-oke banget dan juga penyediaan mentor yang keren-keren gitu itu mungkin Mbak Anita Mas Wahyu semoga menjawab oke semoga ini menjawab seluruh pertanyaan teman-teman yang menanyakan bagaimana sih keuangan gitu ya memang tidak kalau menurut saya sih kayak kita mengikuti wira usaha merdeka itu kita dapat benefitnya itu jangka panjang gitu kita dapat ilmu dari situ yang kita bisa terapkan ke kemudian hari jadi enggak harus kita itu dapat benefitnya itu di awal berupa uang berupa ilmu aja udah bersyukur mungkin ini satu pertanyaan lagi yang terakhir oke bentar mungkin disini sudah dijawab semua ya yang di room chat soalnya sama-sama semua ketanyaannya mungkin disini ada yang mau secara langsung teman-teman oke kalau tidak ada yang di room chat mungkin tadi bisa yang kelewatan mungkin itu bisa diputar kembali atau apa namanya nanti diputar kembali kalau memang ada recordnya dari Kak Rizal ya itu semua pertanyaan yang ada di chat sudah terjawab oleh Kak Gloria dan kalau memang teman-teman kurang puas untuk bertanya disini bisa langsung tadi juga ada kontak dari Wirrausaha Merdeka terus itu juga ada grup ya Kak ya di telegram ya Kak ya bisa join bisa join untuk mencari informasi lebih lanjut untuk itu mungkin dari sini sesi tanya jawab saya tutup ya karena kita terbatas oleh waktu juga oke baik terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan sore hari ini gitu ya sore ya soalnya saya di Bali jadi sudah sore oh di Bali Bali kan di Bali oke oke tepatnya di Buleleng gitu oh Buleleng saya sudah pernah itu Kak oh iya semoga bisa ketemu Kak semoga bisa kesana ya untuk itu saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah bertanya jika memang telat join bisa putar kembali di Youtubenya PPM ada juga nanti ada putaran ulangnya sebelum saya tutup terlebih lagi saya apa namanya mengingatkan lagi kepada teman-teman jika wirausaha merdeka ini merupakan sebuah kesempatan yang diberikan oleh Kemedik Putri Stek itu untuk kita semua sebagai mahasiswa gitu kita sebagai mahasiswa itu agar kita lulus itu tidak hanya mencari pekerjaan tapi kita bisa juga untuk membuat lapangan pekerjaan sendiri gitu jadi kita tidak mengandalkan orang lain kita harus punya mindset sendiri kita itu bisa kita bisa berdiri sendiri kita bisa tanpa menunggu lolongan pekerjaan sehingga angka pengangguran di Indonesia itu semakin menipis untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Kak Gloria selaku Wakil Ketua Wira Usaha Merdeka yang menyimpatkan diri untuk berbagi materi dengan kita dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Rizal Maula yang telah menyediakan tempat tempat untuk kita semua untuk mencari tahu bagaimana sih Wira Usaha Merdeka ini terima kasih juga kepada seluruh peserta untuk itu saya Anita Firdau selaku moderator dalam acara kali ini mohon maaf sekali jika memang ada kekurangan karena tadi juga saya sempat melek letup saya agak agak error saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya dan sengaja maupun tidak sengaja untuk itu saya pamit undur diri dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya akhirat kalam masalah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada semuanya terima kasih banyak Mbak Anita Mas Riza terima kasih terima kasih